Hai balik lagi sama gua di channel enggak gua udah di rumah Nah buat yang pengen tahu di tanggal 26 ini nih ya enggak gua jalan gua dapet keseruan kayak apa yuk Mari dilihat disimak ya enggak ada beberapa pelajaran sih yang menurut gua cukup baik ya enggak yaitu disaat kita berusaha dan kita berdoa kita serahkan semuanya sama yang maha kuasa cek lah ini gara-gara kehujanan tadi jadi ngomong rada bener tapi ya begitu intinya pada saat kita usaha kita ikhlasin semua tetap selalu ada jalan Hai dan tanpa diminta tanpa di iniin tetap kita dapat rezeki yang lebih dari yang kita ekspektasikan walaupun kadang yang kita minta belum tentu yang kita butuh jadi bisa banyak bisa dikit tapi tetap lumayan so disimak aja hari ini gua gimana ini cara gua ini hidup gua hari hari ini hari Minggu habis imlekan ya muka baru bangun banget eh gila kita tetap cari duit jajan ini jadi masih belum gua ritualin autobitnya masih mati Gopengnya juga masih nol tuh Gopengnya masih nol dah kelihatan belum gua ritualin gua pakai jaket dulu cuci muka habis itu mau ke make di jadi warna habis itu kita ritual disana akhirnya siap juga udah pakai jaket kebangsaan tutup hidup kunci-kunci ya padinya pengen ke depok ngajak jalan si Nano tapi sayangnya emang gua lagi nggak pengen jalan jauh-jauh dulu lagi agak capek sama tangga ngantuk semuanya kalau nggak dapet order niat gua pengen balik selamat menikmati siiik lampusannya manang geng antara bercanda atau bener ternyata bener gua dapet cuman ke sebelahnya McDonald yaitu dari McDonald ke apartemen Grandika City ini nggak nyampe sekilo kalau ini moga-moga aja Meklinya nggak rame jalan kaki juga kena kan beli makanannya dulu yuk ini Meklinya nganternya cuman ke ujung sana loh makanan udah ada cuman masalahnya gua lupa bawa helm jadi kayaknya hari ini performa gua nggak bagus nih gua bakal ngancel beberapa kali kalau dapet pantat kagak sampe lima menit udah ketemu powernya hehehe seru juga loh yang sebelah kanan belum dibangun tower Emeraldnya yang sini yang sebelah kiri katanya yang ada Indomaretnya yuk kita cari konsumennya pesanan sudah diantar finishing order have you really complete the delivery of of course yes tapi titiknya beda Oke selamat tim rekan udah kemarin kita pindah ke tongkrongan lagi sambil nungguin order baru gua nggak bakal nge-take video soalnya disinilah jati security yang berantem gua takut dimarahin sama security security versus sales di Grandika jati warna order kedua sebenarnya sih order ketiga ini ke daerah Purigading nggak gitu jauh karena tadi gua dapet ke durian tiga tapi gua nggak bawa helm jadi nggak gua ambil Meklin lagi kita ke Purigading dan kita beli makanannya dulu pesanan udah aplikasi ready kita bawa ke ujung moga-moga konsumennya standby jadi nggak nunggu lama dari mana lama-lama yuk jalanlah nah nih order agak sedikit masalahnya gua baru sadar titiknya Purigading ya kan dia kasih note Villa Besakih nah pertanyaannya Villa Besakih di sebelah mana dalam Purigading ini komplek segini gede nih ini Purigading semua nih wah kacau nih untungnya nggak bodoh-bodoh amat gua dan titiknya melesetnya nggak jauh cuman kurang lebih ya sekitar 500 meteran ini sih nggak bakal jadi argonya 10.000 sih gua tahu daerah sini pasti 8.000an cuman kalau begini kan ngantrenya jadi makin lama diberi risiko lagi tukang gojek titik ngasal jalan lagi lah delivery komplit tempatnya agak mojok cuman untung ketemu dan mbaknya cepat keluar ya jadi kita bisa cepet cari order lagi jangan lupa di red bintang 5 bintang 5 yuk mari kita jalan lagi lagi santai jalan masuk lagi sabana peti tengah lebih tinggi eh nggak kalau tuh dibalas tuh oke kita masuk ke aplikasi berarti kita kembali dulu jangan lupa tawarkan belakang lebih gila coy gua baru nyampe udah langsung di bikin gua kaget baru mau pesen nih Kak udah jadi ke atas ya eh dia berlilis dengan dua ke atas oke ya sudah lah daripada konsumennya menurutku Buah Ternyata cuma gua setelah kilat ya jauh-jauh ama memang dilewati jalanan kampung enggak sengaja masuk right ya sudah lah ya terpaksa sudah dibatalkan Rp37.000 itu padahal kayaknya pulang dulu ambil helm asik nih sambil ngecas ya pulang dulu aja ngambil helm lah moga-moga masuk right lagi masih di kopi loro eh lah kopi loro kalau kata orang Jawa kopinya dua biji udah dapet order lagi selepas-lepas dari tadi ayam dan udah udah dibeliin saatnya dicatet misi buku sakti nih nih tadi yang ayam 1,5 dan udah dikasih tips goceng padahal gue nggak minta yang ini 38.000 sama aja 8.000 juga 38.000 8.000 juga jadi dari jam 11.45 sampai sekarang jam 2 baru dapet 32 harusnya bisa udah 50 lebih sih kalau tadi ngambil pantatnya tapi pantatnya hilang coy gara-gara gua nggak buah helm loh lihat di motor helm cuman satu ekor nggak bisa lah gua main pantat seorang mau gua angkut pakai apaan ya nggak sementing sementara ngangkut beginian dulu dah performa udah rada hancur 75 mungkin habis ini baru jadi 80 moga-moga nggak masuk pantat lagi nih kalau udah begini berarti abis ngedrop matiin nggak bisa main jauh-jauh ini start the order nah ini makanan eh makanan minumannya udah jadi saya berhubung baterai kamera gua low jadi gua akan keep ini dulu di kantong ini harganya tadi yang copy tadi jangan lupa di-read dulu ya tapi gua mau cerita ini sih epic moment enggak enggaknya nggak punya duit kecil gua tawarin buat isi gopay atau gua kebalikin via gopay atau gua transfer lewat BCA ia tuh kering go capan dua dan gua pikir gua mau kembalikan 7.000 perak ternyata 7.000 nggak diambil udah dia yang nuker dia orangnya santai banget kita sih lebih lagi bisa epic banget pada saat lo ikhlas kayaknya enak gitu loh rejeki selalu ada ada secercah kesetangan dibalik kesedihan cek elah lanjut lagi toh lagi narik hujan ini dikerjang kok masih anyet waduh gini amat waktu Rp5.000 lagi dipotong Rp9.000 lagi gua sampai di pinggiran Jalan Raya Bogor ya tepatnya Cilodong Oh di daerah Cilodong nih kualat nih gara-gara boongin konsumen isi bensin ternyata ngambil helm tapi lumayan sih 45 dikasih gocap dikurangin Rp90.000 berarti ya sekitar Rp41.000 tambah Rp8.000 ya Rp50.000 sekarang waktunya cari makan dulu di daerah sini sebelum gua lanjut balik hujan masih rintik-rintik tadi badai juga Wah gila kacau loh masih pakai jas hujan buat jaga-jaga dan masih disarungin eh perut lapar jadi kita bakal pinggir dulu akhirnya nemu warteg hehehe di samping tukang ketoprak ya sudah udah dilipet makanan udah dateng eh eh Bojek Bae gua dikasih pulang ciracas Jakarta Timur lumayanlah tuh konsumennya udah bales oke Oke ditunggu siap kita otw pulang ke ciracas berapa duit tapi ya gua belum lihat lumayan 4040 ribuan kembali main hujan masih basah ya enggak dan dapet konsumen yang tadi keujanan buru-buru gila lho dari Gunung Putri eh Gunung Putri Cilodong nyampe rambutan setengah jam hahaha untung dia nemu driver yang gila sendiri dapet setengah jam bis terakhir Kakarawang jas hujan ditinggal sekarang waktunya beresin dan waktunya pulang tadi gua mau sedikit ngerimain aja konsumen itu nggak ada yang mau bawa dua konsumen gua dapet konsumen ya disebutnya buangan tapi hasilnya lumayan dua kali narik 120 kalau gua nggak salah ini kisah gua pada saat gua menjalani kehidupan gua sebagai gojek gua melepas semua kemeja dan celana rapih gua dan gua bertukar dengan jaket lusuf hijau bersatu dengan teman-teman sama-sama di atas asfal yang sama kalau gua bisa gitu loh dapet 150 ribu lebih dengan waktu yang singkat gitu loh dengan usaha yang sama dengan aplikasi yang sama kenapa yang lain enggak gitu loh yang salah berarti adalah di person bukan di aplikasi jadi itu yang masih mengeluh cobalah berpikir lagi gojek itu keras grep itu juga keras atau mungkin gua bisa bilang transportasi online itu keras semua buat yang masih mengeluh mending gantung jaketnya tinggalkan akunnya dan cari kerja yang lain karena kalau disini setau gua masih menghasilkan dan masih cukup menjanjikan gitu loh untuk di atas UMR sekarang yang paling besar di Jabodetabek kalau gua nggak salah tahun ini 4.500.000 gua yakin kok masih bisa tapi tergantung kita kita mau atau enggak jadi sekian dari gua karena hujan gua mau simpen mainan baru gua kita ketemu lagi minggu depan semoga gua dapet cerita inspiratif lagi terima kasih